Pendekar Sakti Suling Puala bagian 22 Membunuh para anggota Seng Hoi E Kau Toan Beng Kiat, Lam Kiyong Soatlan, dan Luwisan melanjutkan perjalanan sambil tertawar yang gembira Hubungan mereka semakin akrab, bahkan Toan Beng Kiat kelihatan telah jatuh hati padanya Akan tetapi, sikap Luwisan biasa-biasa saja Itu membuat Toan Beng Kiat agak kecewa tapi tetap penuh harapan Semua itu tidak terlepas dari mecel Lam Kiyong Soatlan Tampaknya ia berniat membantu Toan Beng Kiat secara diam-diam Hari ini mereka bertiga sampai di sebuah rimba Ketiganya beristirahat di bawah sebuah pohon Sungguh indah rimba ini ujar Toan Beng Kiat sambil menoleh ke arah Luwisan yang duduk di sisi Lam Kiyong Soatlan Sebetulnya rimba ini tidak indah Sahut Lam Kiyong Soatlan sambil tersenyum Hanya karena keberadaan Luwisan di sini, membuat rimba ini berubah indah Soatlan wajah Toan Beng Kiat agak kemerah-merahan Aku bicara sesungguhnya, aku pun bicara sesungguhnya Sahut Lam Kiyong Soatlan sambil melirik Luwisan ya Kan bagaimana mungkin diriku bisa menambah keindahan rimba ini Tukas Luwisan menyelak pembicaraan itu Mulutnya tertawa geli Itu menurut pandangan Beng Kiat Lam Kiyong Soatlan Tertawa dan menambahkan Huisan Beng Kiat kelihatan sangat tertarik padamu Bisiknya kepada Huisan Oh Luwisan tersenyum Sesungguhnya kita semua adalah teman Jadi engkau tidak tertarik pada Beng Kiat Tanya Lam Kiyong Soatlan mendadak sambil menatapnya Itu akan mengecewakan Beng Kiat Lo kita baru berkenalan Belum waktunya untuk membicarakan tentang itu Sahut Luwisan tersenyum Kalau begitu, Lam Kiyong Soatlan manggut-manggut Masih perlu waktu Soatlan tegur Tuan Beng Kiat Jangan membicarakan ini Sebab Huisan akan tersinggung Aku tidak akan tersinggung Kita sama-sama teman Bagaimana mungkin aku begitu gampang tersinggung Ujar Luwisan Bagus Lam Kiyong Soatlan tersenyum lebar Huisan, engkau memang gadis yang baik Engkau pun begitu Mendadak mereka mendengar suara jeritan wanita Minta tolong Mereka bertiga saling memandang Lalu segera beriari menuju tempat asal suara itu Terlihat belasan orang berpakatan hijau Berusaha memperkosa seorang wanita Mati-matian wanita itu merontah Menendang, dan menggigit Laak Salah seorang berpakaian hijau menamparnya Aduh wanita itu jatuh Pakainnya telah tersobek sana-sini tidak karuhan Betapa gusarnya Tuan Beng Kiat Lam Kiyong Soatlan, dan Luwisan menyaksikan Mereka bertiga serentak membentak Berhenti Belasan orang berpakaian hijau menoleh Ketika melihat Lam Kiyong Soatlan dan Luwisan Tertawalah mereka Hahaha Ada gadis cantik mengantarkan diri Kita akan bersenang-senang dengan mereka Siapa kalian? Kenapa begitu kurang ajar? Tanya Tuan Beng Kiat Sambil mengerutkan kening Kami anggota Tuan Beng Kiat Ternyata kalian para anggota Tuan Beng Kiat Ternyata kalian para anggota Tuan Beng Kiat Katakan, siapa ketua kalian? Ketua kami adalah Tuan Beng Kiat Seng Hoi E Sin Kun Sahut Salah seorang anggota Tuan Beng Kiat Seng Hoi E Kiat Sambil menetapnya Oh oh oh, kalian Memang kami Tuan Beng Kiat Tuan Beng Kiat Bukankah tempoh hari kawan-kawan kalian Yang ingin membunuh kami Hahaha Anggota Seng Hoi E Kau Tertawa gelap Kami memang sedang cari kalian Tak disangka bertemu di sini Haha Hari ini kalian harus mampu Soh Tuan Beng Kiat mulai menghunus pedangnya Begitu pula Lam Kiong Soatlan dan Luwisan Serang mereka seru anggota Seng Hoi E Kau Yang rupanya pimpinan gerombolan berpakaian hijau itu Belasan anggota Seng Hoi E Kau Langsung menyerang Tuan Beng Kiat Lam Kiong Soatlan Dan Luwisan dengan berbagai macam senjata tajam Terjadilah pertarungan sengit Tuan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan Menggunakan Tian Liong Kiam Hoat Sedangkan Luwisan menggunakan Ie Hoa Chiapokam Hoat Pertarungan berjalan imbang Karena belasan anggota Seng Hoi E Kau Berkepandaian cukup tinggi Karena itu, Tuan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan Dan Luwisan harus mengeluarkan jurus-jurus sandalan Tuan Beng Kiat berhasil melukai salah seorang anggota Seng Hoi E Kau Setelah mengeluarkan jurus Tian Liong Jib Hai Naga Kahyangan masuk ke laut Lam Kiong Soatlan juga berhasil melukai seorang anggota Seng Hoi E Kau Ternyata ia mengeluarkan jurus Tian Liong Chiyoh Chu Naga Kahyangan merebut mutiara Mereka berdua masih belum menggunakan Kim Kong Capsah Chiang Tiga betas jurus pukulan Cahaya Emas Sebab mereka belum dalam bahaya Luwisan juga telah berhasil melukai lawannya Ia mengeluarkan jurus Hoa Hai Yap Ching Bunga memekar daun menghijau Tiga anggota Seng Hoi E Kau telah terluka Mereka roboh dengan mulut merintih-rintih kesakitan Karena bahu mereka terluka oleh pedang Cepat serang mereka dengan senjata rahasia seru kepala anggota Seng Hoi E Kau Seketika para anggota Seng Hoi E Kau menyerang mereka bertiga Dengan berbagai macam senjata rahasia Sementara Tuan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan dan Luwisan Segera berdiri ke arah tiga jurusan dengan punggung saling bertemu punggung Begitu mendengar suara desiran senjata rahasia Mereka pun langsung memutarkan pedang masing-masing membentuk payung Untuk menangkis serangan maut itu Ting, Seng, Tring Semua senjata rahasia tertangkis dan jatuh berpentalan Bersamaan dengan itu tampak sosok bayangan melayang turun Tanpa berbasa basi lagi, orang itu langsung menyerang para anggota Seng Hoi E Kau itu Sosok bayangan yang ternyata Kam Herian menyerang mereka menggunakan paket Yam Hoat Mengeluarkan jurus kengkian Tung T, mengejutkan langit menggetarkan bumi Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati Dua anggota Seng Hoi E Kau terkapar berlumuran darah Dada mereka berlubang tertembus pedang Kam Herian Dua nyawa pun melayang seketika Kemunculan Kam Herian membuat Toan Bengkiat, Lam Kiong Soatlan, dan Luwisan merasa memperoleh bantuan Mereka menyerang lebih cepat hingga hanya beberapa jurus mereka berhasil melukai awan lawannya Yang paling ganas adalah Kam Herian Dia sama sekali tidak memberi ampun pada para anggota Seng Hoi E Kau Hanya sebentar saja ia telah membunuh delapan anggota Seng Hoi E Kau Sisa enam orang telah dilukai Toan Bengkiat, Lam Kiong Soatlan, dan Luwisan Ke enam anggota Seng Hoi E Kau itu merintih-rintih kesakitan Saat itu Kam Herian mengayunkan pedangnya ke arah mereka Ah 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 terdengarlah suara yang menyayat hati Dada keenam anggota Seng Hoi E Kau tertembus pedang Kam Herian Darah segar mengucur deras, membasai tubuh mereka yang seketika itu juga telah berjatuhan tewas dengan tenang Kam Herian menyarungkan pedangnya Sementara Toan Bengkiat, Lam Kiong Soatlan, dan Luwisan menatapnya terbelalak kaget mereka tidak menyangka pemuda itu begitu sadis Terima kasih atas bantuan Anda, ucap Toan Bengkiat seraya mendekatinya Aku bernama Toan Bengkiat, mereka berdua bernama Lam Kiong Soatlan dan Luwisan Oh oh Kam Herian balas memberi hormat Namaku Kam Herian, julukanku adalah Cio Ke Hiap, pendekar pembasmi penjahat Kam Herian terperangah Toan Bengkiat Begitu pula Lam Kiong Soatlan dan Luwisan kalian kenal aku Kam Herian juga tertegun akan sikap mereka, padahal ia tidak kenal mereka Kami tahu tentang engkau, sahut Toan Bengkiat sambil tersenyum Bibi Suan Hiang yang memberitahukan, kalau begitu, tentunya kalian sudah pergi ke markas Tiong Ye Pei, tukas Kam Herian sambil tersenyum Betul, Kam Herian mengangguk Eh 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 mendadak Lam Kiong Soatlan menengke sana kemari Kemana wanita itu sudah pergi, sahut Kam Herian Aku melihat dia kabur terbirit-birit ketakutan Oh oh Lam Kiong Soatlan manggut-manggut sambil menetapnya Kelihatannya gadis ini sangat tertarik pada pemuda itu Julukan Mutsu Oke Hiap, pantas tidak memberi ampun pada mereka, ujar Toan Bengkiat Kita jangan mengobrol di sini selal Lam Kiong Soatlan Tempat ini sudah berubah seram dengan adanya mayat-mayat itu Mari kita cari tempat lain saja Mereka meninggalkan tempat itu, menuju sebuah sungai tak jauh dan tempat pertempuran Mari kita duduk di pinggir sungai Lihat, irnya jernih sekali selal Lam Kiong Soatlan girang Baikam Herian menyambut gembira Mereka segera menuju ke pinggir sungai, kemudian duduk di sana dan mulai mengobrol Kam Herian manggut-manggut sambil memandangi Toan Bengkiat Saudara Kam, kepandaianmu sungguh tinggi sekali, puji Toan Bengkiat kagum Bolehkah kami tahu siapa gurumu aku, tergagap Kam Herian sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak punya guru, luar biasa selal Lam Kiong Soatlan sambil tertawa kecil Tidak punya guru kok bisa berkepandaian begitu tinggi Aku belajar sendiri di dalam sebuah goa, jawab Kam Herian lalu menuturkan tentang itu Oh Toan Bengkiat terbelalak guru kami pernah menceritakan tentang kitab pusaka itu Siapa guru kalian tai lilo ceng sahuh Toan Bengkiat guru kami bilang, kitab-kitab pusaka itu milik bulim sem Oh Toan Bengkiat menyapa sambil memandangi Kam Herian Saudara Kam, engka sungguh beruntung memperoleh kitab-kitab pusaka itu Tapi harus hati-hati, jangan sampai direbut orang ujar Toan Bengkiat kitab-kitab pusaka itu telah kubakar Aku khawatir akan direbut penjahat Hei Tian Lam Kiong Soatlan memanggil namanya Kenapa engkau begitu sadis? Sama sekali tidak memberi ampun pada para anggota Seng Hoi E kau tadi Nona Soatlan, Kam Herian menjelaskan Sesuai dengan julukan, kau tidak memberi ampun pada para penjahat Seng Hoi E hiat Lam Kiong Soatlan Tertawa julukan itu memang cocok untukmu Kam Herian manggut-manggut Sementara Luwisan yang sejak tadi terdiam mulai membuka mulut Kenapa engkau begitu membenci para penjahat? Sebab ayahku dibunuh penjahat Maka aku harus membasmi mereka sahut Kam Herian Oh iya, kenapa kalian juga bertarung dengan para penjahat itu? Mereka ingin memperkosa wanita yang kabur terbirik-birik itu Jawab Lam Kiong Soatlan Kalian tahu siapa mereka itu? Mereka para anggota Seng Hoi E kau Seng Hoi E kau bumam Kam Herian dengan wajah berubah Eh Lam Kiong Soatlan menatapnya Kenapa engkau kalian tahu siapa? Ketua mereka tanya Kam Herian dengan mati mulai membara Seng Hoi E Sien Kun, pasti dia Pasti dia seru Kam Herian sambil meloncat bangun Aku harus bunuh dia Aku harus bunuh dia Saudara Kam Toan Beng Kiat segera bangkit berdiri Dipegangnya bahu pemuda itu Tenang, duduklah maaf Ucap Kam Herian sambil duduk kembali Aku terlampau emosi Engkau kenal Seng Hoi E Sien Kun itu Tanya Lam Kiong Soatlan sambil menatapnya Ada dendam di antara kalian mungkin Seng Hoi E Sien Kun itulah pembunuh ayahku Jawab Kam Herian penuh kegeraman Tanpa sengaja ayahku menotong seorang tua Sebelum orang tua itu menghemuskan nafas penghabisan Dia menyerahkan sebuah kitab pada ayahku Kam Herian menghela nafas dan melanjutkan Karena kitab itu Maka ayahku dibunuh penjahat itu Penjahat itu merebut kitab tersebut Tanya Toan Beng Kiat Ya Kam Herian mengangguk Kitab apa itu? Tanya Lam Kiong Soatlan Kitab Seng Hoi E Sien Keng Jawab Kam Herian memberitahukan kitab ilmu silat yang amat tinggi sekali Seng Hoi E Sien Keng Guman Toan Beng Kiat Seng Hoi E, tidak salah lagi Seng Hoi E Sien Kun adalah penjahat yang membunuh ayahku Mungkin juga dialah pembunuh kakek tuaku Memang mungkin Lam Kiong Soatlan manggut-manggut penjahat itu juga pembunuh nenekku Oh, bagaimana kera kematian mereka? Tanya Kam Herian Mati hangus Lam Kiong Soatlan memberitahukan Kalau begitu tidak salah lagi Pasti penjahat itu ujar Kam Herian Karena Seng Hoi E Sien Keng mengandung semacam hawa api yang dapat menghanguskan apapun kita punya musuh yang sama Ujar Lam Kiong Soatlan Bagaimana kalau kita menyerang ke markas mereka? Kita tidak tahu di mana markas mereka Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala Lain kali kalau kita bertemu anggota Seng Hoi E Kau lagi Kita harus bertanya di mana markas mereka itu Aku setuju, Kam Herian manggut-manggut Jangan berlaku ceroboh Sela Tuan Beng Kiat Lebih baik memberitahukan dulu pada kakeku dan kakek Ling Bagaimana menurut pendapat mereka Kalau begitu, lebih baik aku saja yang pergi menyerang markas Seng Hoi E Kau itu Tandas Kam Herian Jangan gegabah ujar Lu Hui San memperingatkan Kepandayan Seng Hoi E Sien Kun itu sangat tinggi Dia pasti telah berbasil mempelajari Seng Hoi E Sien Keng itu Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendirikan Seng Hoi E Kau dan menyebut dirinya Seng Hoi E Sien Kun Karena itu, sebelum bertindak, lebih baik kita pikirkan secara matang dulu betul Sahu Toan Beng Kiat Nona Hui San, ujar Kam Herian dengan kening berkerut Aku bukan sok jago, aku tak sabar ingin membalas dendam Aku mengerti itu, Lu Hui San manggut-manggut Tapi, alangkah baiknya kita terima Seng Hoi E Sien Keng Kiat Kam Herian berpikir lama sekali, sebelum akhirnya mengangguk Baiklah, aku menuruti pendapat Saudara Toan setelah kita tahu di mana markas Seng Hoi E Kau Barulah kita pergi ke markas pusat Kepang, ujar Lam Kiong Soatlan Sekarang belum perlu Kemudian, kalau ada apa-apa, lebih baik kita berunding dulu Betul Lu Hui San manggut-manggut Kita semua sudah saling berteman, jadi di antara kita mesti ada saling pengertian Jauhkan sikap keras kepala kita Nona Hui San Kam Herian tersenyum Sebetulnya aku tidak keras kepala, cuma, ingin lekas-lekas membalas dendam saja Nona Hui San Tertawa kecil Engkau mengatakan begitu, itu berarti telah mengaku dirimu keras kepala Eh 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 Kam Herian tertegun Aku maaf ucap Lu Hui San sambil tersenyum Apabila ucapanku tadi menyinggung perasaanmu, aku mohon maaf, aku tidak tersinggung Sungguh Kam Herian tersenyum Oh ya, kalian mestinya bisa bersikap adil pula Memangnya kenapa tanya Lam Kiong Soatlan Kalian tahu orang tuaku, tapi aku belum tahu siapa orang tua kalian Bukankah kurang adil oh oh, itu Lam Kiong Soatlan Tertawa Ayahku bernama Lam Kiong Biye Leong Ibuku bernama Toan Piklian Ayahku bernama Toan Wie Kie Kakak kandungnya Toan Piklian Toan Beng Kiat Menimpali Ibuku bernama Gau Sian Eng Kakaku adalah wakil ketua Kepang Oh 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 Kam Herian Manggut-Manggut Kemudian bertanya pada Lu Wisan yang diam itu Siapa kedua orang tuamu? Ayahku bernama Lu Kam Tai Ibuku, sudah lama meninggal Ujar Lu Wisan Nah ujar Toan Beng Kiat Kini kita berempat adalah teman baik Maka kita harus bersatu melawan Seng Hoi E Kau Kam Herian Manggut-Manggut Tapi, mendadak Toan Beng Kiat memandang Lu Wisan Huisan tidak punya dendam apa-apa dengan Seng Hoi E Sien Kun Aku ingin membantu Potong Lu Wisan boleh Kan tentu boeh Namun akan membahayakan dirimu Aku pikir Toan Beng Kiat menatapnya Tidak perlu dipikir lagi Sebab aku sudah mengambil keputusan untuk membantu kalian Terima kasih Ucap Toan Beng Kiat, Kam Herian Lam Kiong Soatlan serentak sambil tersenyum Ayo ajak Lu Wisan sambil bangkit berdiri Sudah lama kita duduk di sini Kita lanjutkan perjalanan menuju ke mana Tanya Kam Herian Kemana pun boleh Sahut Lu Wisan ya Kan betul Toan Beng Kiat menggut-manggut Mereka berempat meneruskan perjalanan Mudah-mudahan pihak Seng Hoi E Kau akan muncul Jadi kita bisa bertanya pada mereka berada di mana markas itu Ujar Kam Herian Tapi ingat pesan Lam Kiong Soatlan Jangan langsung membunuh mereka Agar kita bisa bertanya pada mereka Cukup sisakan satu saja Sahut Kam Herian Aku adalah Chio Ke Hiap Tidak bisa mengampuni mereka Salam Kiong Soatlan menggeleng-gelengkan kepala Kalian harus tahu Ujar Kam Herian sungguh-sungguh Betapa jahatnya para anggota Seng Hoi E Kau Mereka pasti sering memperkosa dan membunuh Buktinya mereka juga ingin membunuh kalian Maka apa salahnya aku membasmi mereka? Tapi, Luwisan menghela nafas Koma terlampau sadis mereka memperkosa dan membunuh Apakah itu tidak sadis sahut Kam Herian sambil menetapnya? Kalau hanya dilukai dengan senjata mereka akan kembali berlaku jahat apabila sudah sembuh Dan kejahatan mereka akan semakin merajatlah Aku tak inginkan semua itu Coba kau pikir kalau tidak dibasmi habis para penjahat itu Entah berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka Sudahlah selatuan bengkiat sambil tertawa Kita tidak perlu memperdebatkan itu Sebab pikiran orang berbeda Yang penting, kita jangan melakukan kejahatan Ah 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 Luwisan menghela nafas panjang Kini aku baru tahu, dalam rimba perselatan memang penuh kejahatan Pantas ayahku berpesan padaku harus berhati-hati hidup di rimba perselatan Ayahmu benar, maka engkau harus berhati-hati Ujar Tuan Bengkiat lembut sambil memandangnya Aku pun akan melindungimu Terima kasih, ucap Luwisan dengan wajah agak kemerah-merahan Jadi engkau cuma melindunginya Lalu bagaimana aku tanya lem kiong soatlan sambil tersenyum Ingat, aku adikmu jangan cemas Tuan Bengkiat sambil tertawa Saudara kam melindungimu Aku, sahut kam herian menggeragap Aku pun harus melindungi diriku sendiri Dasar bodoh engkau Tuan Bengkiat melototinya Tidak mengerti sama sekali loh Kenapa tanya kam herian bingung Aku berbicara sesungguhnya Tuan Bengkiat menggeleng-gelengkan kepala Engkau betul-betul bodoh aku Aku mungkin memang bodoh Hei Tian menundukan kepala Membuat lem kiong soatlan tertawa geli Engkau tidak bodoh Kau terlalu jujur dan polos, sobat Tapi itu sifat yang baik Ujar lem kiong soatlan Aku suka dengan munah Tuan Bengkiat tertawa Engkau suka apa suka sifatnya itu Sahut lem kiong soatlan dengan wajah kemerah-merahan Memangnya kenapa aku kira Tuan Bengkiat tersenyum-senyum Kau kira apa? Hei tanya lem kiong soatlan dengan mati melotot Aku kira itu Gumam Tuan Bengkiat sambil tertawa Senang-senyum Senang-senyum Senang selamat menikmati Terima kasih telah menonton penuh